kelas mentoring online nih ya kita ketemu lagi di era pandemi ini mudah-mudahan pandemi ini cepet berlalu dan kita sama-sama belajar saat ini ya dengan Bang Ridwan nih ya Bang Ridwan dulu waktu kenal EU tahun berapa Bang Ridwan 2008 2008 ya udah berapa tahun 12 tahun soalnya dulu saya tahu Bang Ridwan itu buka namanya waktu di EU ya udah lama tuh buka Batagor Jepang ya Yes Batagor Jepang masih ada sih sampai sekarang ya sebelum ikut EU sebelum ikut EU apa sesudah ikut EU Bang Ridwan bukanya sebelum ikut EU terus meledaknya waktu ikut EU oh gitu nah kira-kira Bang Ridwan nih kira-kira waktu dulu kenal EU tuh taunya dari mana infonya jadi kalau di Malang itu dulu memang ada gedungnya ya jadi saya buka itu gedungnya EU kampusnya itu cuma jeda cuman dua blok dari ruko saya gitu jadi memang tahu penasaran ini apaan sih gitu ya terus ada temen ada Bang Rinto ada Meru itu teman-teman saya nah apa namanya ngasih tahu ini kelas keren banget mereka angkatan satu angkatan dua saya baru masuk angkatan empat nggak salah gitu dan luar biasa ya memang apapun itu kalau saya pikir EU ini adalah menjadi salah satu cikal bakal meledaknya dunia entrepreneur di Indonesia tanpa EU mungkin entrepreneurship di Indonesia nggak kayak sekarang ya gitu karena before before EU ya kalau sebelum tahun 2007-2008 kita mau belajar Bini itu susah banget saya terjun bisnis dari tahun 2003 itu benar-benar nggak ada yang ngajarin gitu ketemu itu kayak kita jalan di gurun atau ketemu sumber air gitu ya itu fresh banget gitu dimana kita memang harus bisa memilah-milah dan kita harus bisa mengkaji bagaimana kita belajar praktek gitu dan juga kita mengevaluasi gitu saya keren gitu oh gitu saya awalnya lihat Bang Ridwan tuh karena pertama kali kok ada bisnis Batagor tapi di konsepnya luar biasa gitu ya berkembangnya banyak tuh waktu dulu ya ya dan sampai sekarang sampai sekarang juga saya lihat banyak banget Batagor Jepang ya dan itu konsepnya luar biasa jadi mudah-mudahan Bang Ridwan bisa share malam ini karena teman-teman nih kebetulan teman EU se-Indonesia lah ini udah hadir hampir 8 hampir 100 orang Bang Ridwan ya dan mungkin di YouTube juga sudah hadir banyak teman-teman karena nggak bisa masuk di ruangan Zoom ini dan terima kasih Bang Ridwan sudah memberikan materi mudah-mudahan materinya bermanfaat malam ini dan teman-teman Bang Ridwan nanti kalau membuka pertanyaan tinggal kabari ke saya nanti saya akan bacakan pertanyaan teman-teman yang dari chat ya gitu ya setelah saya mendapat info dari Pak Ridwan membuka pertanyaan gitu teman-teman oke saya buka malam ini silahkan berdua waktu dan tempat saya perserakan oke eh semuanya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua teman-teman EU di seluruh Indonesia Oh kangen banget sudah lama banget nggak ngisi kelas nggak ngisi mentoring dulu masih sering gantiin Pak Pudi untuk buka seminar ngisi kelas mentoring tahun-tahun 2010 sampai tahun 2012 kayaknya ya sekarang apa namanya sudah jarang banget tapi ini kesempatan luar biasa kangen sama teman-teman kemarin apapun dikontak Mas ngisi dong sering dengan teman-teman dari ini kayaknya menjadi obat kangen juga gitu ya Nah teman-teman seluruh Indonesia hadir kita akan sharing sebenarnya karena kemarin saya tawarkan dua tema kita mau ngebahas tentang pandemi atau kita mau bahas tentang materi yang lain apa-apa dibilang mas yang lain aja kayaknya udah sering banget dibahas tentang bagaimana survive dan baki dari pandemi jadi saya hari ini ngambil satu yang menjadi spesialisasi saya saya seorang mentor coach di bidang scale-up jadi artinya saya bantu banyak teman-teman untuk scale-up dan saya juga apa namanya di bisnis saya pribadi banyak yang akhirnya saya scale-up gitu jadi hari ini kita akan bicara banyak tentang bagaimana kita bisa men-scale-up perusahaan kita buka cabang bahkan mungkin bisa sampai ratusan gitu siapa yang pengen nih cabangnya sampai ratusan di seluruh Indonesia dan pandemi-pandemi gini sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk kita buka cabang ya ya teman-teman ada pepatah bilang tak kenal maka tak aruf ya tak kenal maka kenalan jadi saya kenalan dulu ini proper saya namanya teman-teman sering panggil saya coach Ridwan Abadi saya certified coach bisnis 2015 sampai sekarang saya banyak bergerut di dunia coaching dan consulting saya punya perusahaan era mulia badi sejahtera Tomaskop itu kita bergerak di bidang perkebunan dan makanan perusahaan konsultan saya namanya synergy business solution SBS hari ini saya sedang manganin kementerian pariwisata ekonomi kreatif Kemenko perekonomian dan juga lagi megang DJP ya Direkturan Jenderal Pajak untuk ngerjain beberapa proyek mereka saya juga punya lembaga pendidikan namanya Uswan Foundation ada sekolah bisnis namanya bos dan saya punya komitas juga teman-teman alumni pelatihan saya namanya sukses berkah community ya teman-teman itu tadi salah satu aktivitas saya kita punya kebun namanya kebun berkah ada beberapa lahan di bawah titik ya dan juga kita kembangkan jadi agrowisata juga nah selain itu saya punya usaha di bidang makanan namanya mas food ada batagor Jepang tadi BJTM ini ramen batagor bentuk ada snack ada cincang cucino gitu ya ini alhamdulillah sudah berhasil kita scale up batagor Jepang itu ada 276 cabang di Indonesia dari mulai gerobakan sampai restoran ini udah kita kembangin dari tahun 2010 Insyaallah ya 2008 saya buka saya frekeskan tahun 2010 sekarang sudah hampir tiga ratusan lebih cabang ya proven nah cincang cucino saya kembangin tahun 2012 kalau nggak salah 2012 sampai sekarang sudah ada 108 cabang juga nasional sekarang sudah mulai ngerambah ke kopi dan seterusnya nah ini tadi mambo sebenarnya saya buatin usaha untuk anak saya anak saya masih usianya masih 8 tahun tapi saya buatin usaha nih jadi temen-temen yang ya di luaran mungkin belum punya bisnis atau sekarang masih ngerasa pesimis jangan mau kalah sama anak kecil ya saya buatin usaha snack kayak gini makaroni mambo tapi ini sekarang sudah ada di lebih dari 300 jaringan distribusi di Indonesia jadi toko oleh-oleh apa segala macam retail itu kita masukin di Jawa ya mulai dari ya di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat ya all Jawa sudah ada beberapa kota di di luar pulau juga sudah mulai masuk ya dalamnya lah walaupun ini usaha kayaknya cuman ya recehan tapi omsetnya juga enggak 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 ya lumayan lah gitu ya ribuan pot perbulan yang masih jalan ya Nah ini usaha tadi yang kedua saya ngembangin yang namanya Synergy ini perusahaan konsultan manajemen bisnis ada training coaching consulting mentoring gitu ya saat ini saya lagi nanganin beberapa kementerian kementerian konjunktur bidang perekonomian publik Indonesia tahun kemarin backup dan juga sekarang jadi kementerian pariwisata ekonomi kreatif Direktur Adina Pajak dan beberapa apa namanya perusahaan lain yang brand-brand yang pernah kita pegang ya sampai hari ini masih jalan saya sama kementerian pariwisata ekonomi kreatif dan DGP ya ada sekolah apa namanya juga yang saya kelola ada Usman Foundation ini ada sekolah untuk anak-anak sekolah Tafis istri saya yang megang jadi untuk anak-anak usia 3-12 tahun saya ada beberapa rumah yang kita pakai untuk jadi sekolah Tafis dan sekolah bisnisnya namanya Bos Business Owner School sudah dari tahun 2005-2006 ya kita jalan sampai sekarang alumni dari gua saya punya satu metode kalau di dunia bisnis banyak dipakai sama teman-teman namanya BRM ini alumni pelatihannya udah banyak banget seluruh Indonesia nih kalau dilihat ada yang kenal mungkin ada Kang Randy bukti ke ini Kang rendi kan terkenal banget di dunia bisnis Budiah ada bukti ke yang punya kekebusana muslim ini ada Mas apa namanya Lukman ahli SOP dan banyak lagi pengusaha-pengusaha lain yang pernah jadi alumni pelatihan BRM ini berpuluhan ribu data kita ya teman-teman yang belajar di seluruh Indonesia semoga next kita bisa belajar bareng juga di mentoringnya EU ya nah ini komentar yang saya bangun namanya SBC ini sudah tiap tiap tahun saya punya program untuk pendampingan ya jadi coaching gratis buat apa namanya teman-teman itu tahun 2016-2017 60 peserta tahun ini ada 100 tahun 2018-2020 tahun kemarin 120 sekarang lagi mau jalan lagi yang angkatan keempat kira-kira gitu sedikit ceritanya ini buku yang saya tulis ada pengusaha sukses berkah dan ada The Power of Synergy nah ini dua buku ini di Gramedia ya sedikit ini sosmed kalau mau nyambung komunikasi after dari mentoring kita malam ini bisa cek di Instagram YouTube Facebook dan yang lainnya di atas nama Ridwan Abadi nah kira-kira begitu ya ya oke kita akan mulai are you ready sudah siap semuanya ya catetan kalau perlu nyatet kalau nggak dicatet ya udah diinget kalau nggak nanti lihat lagi di YouTube nggak masalah era teknologi ini jadi luar biasa ya Nah kita akan bahas hari ini tema kita tentang ekspansi gitu ya Nah tapi sebelum kita bicara ekspansi saya pengen ngajarin tentang ekspansi yang yang proven-proven itu artinya sustain saya buka cabang banyak dan pernah menutup banyak cabang juga saya buka mungkin sampai ratusan cabang pernah menutup juga cabang yang cukup banyak banget gitu ya nah jadi sehingga apa namanya kita perlu belajar juga tentang bagaimana cabang-cabang kita itu bisa proper cabang-cabang kita bisa proven dan apa namanya bisa sustain jangka panjang gitu nah sehingga di awal saya pengen teman-teman bisa kita belajar bareng tentang yang namanya bisnis maturity bisnis maturity ini apa jadi bisnis maturity ini adalah tingkatan kematangan dari sebuah perusahaan jadi gimana kita pengen usaha itu tingkat kematangannya itu seperti apa sih sampai dari perusahaan itu awal sampai dia gede di fase apa kita akan scale up di fase mana kita akan ekspansi gitu nah ini kita belajar bareng disini nah saya bagi dalam lima tahapan bisnis maturity jadi dalam tahapan maturity bisnis ada lima tahapan nah apa aja nih lima tahapan bisnis maturity yang pertama itu starting jadi bisnis di fase startup startup ini kita baru mulai berdarah-darah gitu ya saya anggap masih bayi lah namanya anak-anak bayi itu kan serba disuapin apa-apa maunya ya ya disuapin kita masih belum bisa lepasin diamantri masih belum bisa jadi kita mau kerjain ya semuanya kita kerjain sendiri gitu jadi istilahnya CEO sip everything officer ya semuanya kita kerjain sendiri Superman lah kayak gitu nah tapi ketika kita nanti sudah bisa lewat fase-fase starting ini kita akan masuk ke dalam fase kedua yang namanya running running ini ketika bisnis kita mulai jalan bisnis kita mulai bisa larilah kayak anak-anak kan kalau sudah mulai bayi menginjak anak-anak anak-anak dia akan lari larian dari tahapan kedua bisnisnya mulai jalan walaupun mungkin kita nggak terlalu optimal dalam manajemen dan lain-lain tapi dia sudah mulai rani dia mulai jalan dan kalau ini bisa kita pertahankan nanti kita akan masuk di tahapan yang ketiga itu growing growing ini tahapan remaja jadi ibaratnya bisnisnya sudah mulai masuk masa-masa remaja masa-masa remaja ini kan mulai ngegemesin mulai kelihatan bagus gitu ya dan dia mulai susah diatur gitu nah sehingga kita perlu membuat rule of game di sana dan nanti kita akan masuk di fase establish dewasa nah dimana fase establish ketika dewasa ini bisnis itu sudah mulai matang kalau di dalam fase dewasa berarti sudah menikah mulai buka apa namanya kita ya punya rumah sendiri dan seterusnya itu namanya mulai masa ekspansi dan baru kita masuk masa mecher mecher itu benar-benar matang bisnis kita itu tua udah pensiun lah waktunya gitu nah sehingga kalau dalam tahapan tahun ini ada lima tahapan bisnis yang dalam setiap tahapan itu fokusnya enggak sama jadi fokus kita dalam setiap tahapan enggak sama nah ini buat teman-teman teman-teman harus tahu kira-kira bisnisnya ada di posisi mana kalau kita nggak ngerti posisinya dimana bisa jadi salah strategi ibaratnya gini saya ngomong rendang itu enak kalau kita makan rendang tapi kalau seandainya kita makan rendang itu kita kasih ke anak bayi mati dia kelolotan gitu kenapa karena memang apa namanya anak-anak kan memang nggak cocok kalau kita mau kasih dia apa namanya rendang gitu kita kasihnya bubur yang cocok gitu ya nah ini apa namanya harus kita tahami ini tampilan tpt-nya katanya burem bener burem di semua kayaknya kalau di sini sih fine-fine aja jadi mungkin sinyal karena zoom itu menyesuaikan kalau bandwidth di tempat anda kecil kemungkinan tampilannya akan kurang bagus kalau di tampilan saya oke mas yan ya nah sehingga jelas ya oke nah sehingga tahapan ini teman-teman harus paham sekarang ada dimana karena nggak asal ekspansi nggak asal kita buka cabang kalau enggak bebak belur gitu ya nah saya ceritain tahap satu ketika teman-teman startup maka yang harus teman-teman fokuskan di startup ini ini adalah produk market fit namanya produk market fit ini apa bagaimana produk kita bisa diterima sama pasar nah jadi cirinya produk market fit itu enggak kita promoin produk itu jalan jadi anda buat produk ya kalau saran saya buat dengan metode mtv aja minimum viable product memperolehnya itu artinya mtv jadi buka dulu jalan dulu dengan ya desain yang nggak perlu terlalu yang canggih banget model yang enggak terlalu gede banget jalan dulu aja mtv sampai produk itu benar-benar bisa diterima sama market nah kalau produk itu sudah bisa diterima sama pasar dan pasar itu sudah mau repeat repeat order istilah saya itu sudah mau repeat order nah kita nggak promo itu dia mau beli berarti produk kita diterima tapi kalau anda nggak bisa menemukan yang namanya produk market fit ya ini tadi namanya produk market fit nah kalau anda nggak bisa sampai ke produk market hati-hati Anda akan terjebak dalam PMF yang kedua itu namanya promo market fit artinya apa artinya yang fit di customer itu adalah promonya jadi kalau anda buat usaha anda promokan kencang ketika promonya ditarik akhirnya sepi berarti kemungkinan besar bisnis Anda tidak market fit tapi bisnis Anda adalah promo market fit nah ayo jadi Anda evaluasi apakah benar bisnis kita sudah market fit ataukah kita masih promo market fit nah kalau kita masih terjebak dalam promo market fit saran saya evaluasi dulu bisnisnya evaluasi dulu produknya jangan sampai kita scale up dalam kondisi produk itu benar-benar bisa terserap sama market bahaya resikonya sih nah kalau anda sudah bisa market fit maka anda akan masuk ke tahapan kedua tahapan kedua ini apa running nah disini baru anda genjot genjot dengan ngom set gitu ya di tahapan tahapan kedua apa yang harus kita lakukan tahapan kedua kita mulai berpikir promo kita mulai berpikir iklan kita mulai keluarin budget spending untuk kita beriklan itu dimasukin di sini mulai iklan mulai kita booster apakah pada saat di awal tahap satu kita nggak boleh iklan boleh iklan tapi tujuannya untuk riset tujuannya di sini adalah untuk riset tapi ketika di sini tujuannya adalah untuk booster jadi kita tujuannya adalah untuk meningkatkan melipat gandakan penjualan kita omsetnya tapi kalau seandainya di awal itu untuk coba tes dulu iklan split test menemukan pola gitu nah ketika sudah masuk di running Oh produknya diterima Anda sudah mulai bisa jalan omset yang sudah mulai stabil hajar dengan iklan debel jadi di situ Anda promo gunakan strategi dan macam-macam maupun itu digital maupun itu offline di situ nanti Anda akan bisa menghasilkan omset yang gede saya bilang kalau bisa sampai banjir order banjir order nah di sini akhirnya Anda punya cash nah gue disitu nah cash inilah yang bisa anda pakai untuk masuk ke tahapan berikutnya jadi girlnya kita ngeboster tadi tujuannya kita punya duit punya cashflow untuk apa kita masuk di sini nah di growing ini waktunya kita bangun sistem bangun organisasi bangun manajemen Nah kalau Anda belum punya duit gini cashflow kita belum ada Anda mulai gaya-gayaan bangun sistem bangun organisasi manajemen malah yang ada bisnisnya nggak bisa berkembang kenapa karena kebedaan kos gitu ya tapi kalau seandainya Anda sudah terbukti market fit Anda sudah mulai ngom set-ngom setnya sudah Anda booster dengan iklan dan lain-lain akhirnya punya punya cash nah baru cashnya itu Anda pakai untuk membangun sistem manajemen dan organisasi nah ketika sudah terjadi sistem Anda sudah punya jalan itu karyawan bukan nungguin ada ditungguin tapi tanpa Anda pun sudah bisa jalan sudah ada organisasi sudah ada mulai punya tim yang ngejalanin ada fungsi kontrol dari manajemen Nah di saat itulah ada mulai bisa ekspansi dengan scale-up gitu Nah jadi di sini tahapan Anda untuk bisa mulai buka cabang sebanyak-banyaknya buka jebret stabil buka lagi stabil buka lagi tapi kalau Anda ekspansi dalam kondisi belum punya sistem manajemen dan organisasi buka cabang bukan bukannya nambah untung tapi ada biasa jadi nambah buntung 2-3 cabang kayaknya kita cuan punya duit tapi ketika Anda buka 50 cabang 30 cabang malah utang pengen nambah banyak kenapa karena bisa jadi belum punya sistem belum punya organisasi dan manajemen yang cakep gitu ya Nah di sini baru Anda mulai ekspansi scale-up Nah ketika Anda sudah bisa di sini baru nanti kalau memikir pensiun IPO freedom nah ini tahapan yang terakhir gitu Nah tahapan ini ibaratnya kayak apa ya namanya fase kita bertumbuh di bisnis saya menggunakan pendekatan ini dan jenis-jenisnya yang saya pegang sendiri maupun yang jadi klien saya pendekatan ini menjadi satu strategi yang akhirnya bisa proven Nah kalau Anda misalnya contoh baru startup tahu-tahu Anda belum running juga belum growing belum atau ada langsung ekspansi ke sini jebret gitu ya langsung buka cabang banyak contoh es kepala milu gitu ya problemnya apa ketika disitu belum teruji market fit karena baru tren-trenan viral doang nggak punya sistem akhirnya kayak jamur cepet banyak ilang habis itu kan sayang juga kira-kira gitu ya Nah atau biasanya anda balik nih bisnis tuh kayaknya bangun sistem kan keren nih bangun manajemen keren tapi padahal baru awal ibarat kayak anak-anak Anda kasih beban yang gede ya akhirnya apa babak belur juga bahkan anda promo produk yang belum market fit sebenarnya bakar-bakar duit doang gitu jadi kayaknya anda bakar ben promo rame abis itu hilang lagi rame hilang lagi jadi kayaknya anda cuma bakar duit maka step-by-step ini kalau saya buat ini satu dua tiga empat lima ayo dikerjain berapa lama sih produk itu sampai market fit biasanya tiga sampai enam bulan itu sudah setelar di sini ya riset tiga enam bulan wonset kejar lagi jebret sampai setahun setelah setahun bangun sistem udah jalan setahun kita mulai dibenahin buka cabang buka cabang cabang pribadi dulu nggak usah di franchise-in nggak usah dimitra-in tujuannya untuk apa untuk kita riset di sana Oh proven enggak sistem kita perlu diperbaiki enggak kalau enggak udah langsung scale-up aja nah ini tahap sekarang saya 10 tahun ngembangin apa namanya kemitraan franchise dan lain-lain dan saya juga saya ajarin ke teman-teman saya di bisnis sudah 17 tahun 17 tahun jatuh bangun juga sih ya jadi ngerasain buka ratusan cabang sebulan bisa buka sampai 20 cabang tapi pernah ngerasain juga tutup banyak cabang ya semoga jadi pelajaran Nah jadi kalau tadi disingkat itu nanti akan jadi dua fase fase startup nah ini startup fase dan fase scale-up Nah jadi ini gambarannya kalau saya diminta Oh di ringkas dong nah ini ringkasnya kayak gini nah disini ada 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 satu pemisah pemisah antara fase startup dan fase scale-up nah ini yang menjadi kayak jazam julangnya nah di mana ada namanya bisnis model validation itu yang tadi saya bilang market fit enggak bisnis modelnya terfruven enggak tervalidasi enggak kalau itu sudah tervalidasi baru dia bisa akan masuk dengan fase scale-up dengan baik ya Nah ini kita harus bisa dan nanti juga kita harus combine dengan digital combine dengan ini agar kita nanti bisa terus bertumbuh masih nggak kalau saya lihat kira-kira gambarnya gini jadi ada startup kita baru mulai nih ya tadi mulai bisnis bisnisnya kayaknya ya lagi asik-asiknya ngelihat teman-teman di mentoring kayaknya enak banget gitu ya gampang nah ada mulai deh tertarik Wah Ayo kita bertumbuh gitu ya tangga pertama nah tapi disini ada jurang nih ada jurang dan disini ada jurang ini pilihannya apa Anda yang pertama bisa scale-up Anda bisa transisi atau kita bisa jatuh nah tadi kuncinya dimana di five-step tadi yang saya sampaikan apa yang harus anda siapin market fit dulu mindset yang teruji gitu ya kalau enggak ada nggak bisa punya energi untuk melompat nah ini kayak kita mau jam ke sini ini lompatan Nah kalau anda nggak bisa ngelompat maka pilihnya ini cuma dua Anda stagnan disini ada stak itu artinya ya nggak kemana-mana karena ada jurang tadi takut-takut-takut buka bisnis lima tahun 10 tahun kayaknya jalan di tempat aja ya ya itu karena anda nggak berani ngelompat saya udah bisnis 20 tahun kok gini-gini aja ya kayaknya yang anda jalan market fit ada yang beli repeat order tapi Anda nggak berani ngelompat itu juga Anda akan tetap berjalan di tempat ada yang nomor satu di sini ada yang nomor dua akhirnya bisa scale up kalau lompat ceder berhasil dan dia bertumbuh tapi ada yang ketiga lompat tapi nggak pakai ancang-ancang nggak pakai ilmu nggak pakai strategi ya boncos juga jatuh kayak kira begitu nah ini yang harus teman-teman coba pelajari ya jadi apa namanya gimana caranya untuk bisa scale up gitu jadi scale up or stak gitu jadi kalau kita nggak scale up kita nggak bertumbuh terus naik ya kita stagnan teman-teman saya mungkin apa ya namanya kenapa kok Pak Purdy saya kasih dua pilihan materi bagaimana kita membahas tentang covid dan satu saya berbicara tentang scale up Pak Purdy lebih menyarankan udah mentoringnya bahasanya tentang scale up karena satu teman-teman kalau hari ini kita berpikir untuk nungguin pandeminya selesai terus kita baru akan apa namanya akan aktivitas lagi akan grow bertumbuh lagi melakukan aktivitasnya kayaknya sih nggak akan selesai gitu artinya kita menunda juga kita nggak akan kemana-mana maka pesan saya satu udah kita nikmatin aja nih yang namanya pandemi udah nggak usah berdiam diri langsung action mulai sekarang saran saya adalah action ya apa yang bisa dilakukan lakukan hari ini kita dapat materi apa yang bisa dipraktekkan praktekkan mungkin nggak semua dari materi saya bisa langsung dipraktekkan nggak masalah gitu jadi nggak masalah tapi kita harus tetap untuk praktek untuk kita action nah pesan saya satu saya mau cerita Susi air itu dulu terjadi itu karena adanya tsunami di Aceh pada saat tsunami di Aceh bandara-bandaran lumpuh Boeing nggak bisa mendarat akhirnya Bu Susi yang tadinya punya pesawat kecil-kecil untuk ekspor ikan itu dia bantu pesawatnya untuk datang ke sana bantuan pemakanan dan lain-lain turun ke Aceh NGO-NGO yang datang orang dari luar negeri akhirnya kenal dengan namanya Susi apa namanya Bu Susi setelah tsunami-nya selesai orang pada nyari eh si Bu Susi mana Susi air mana Susi air mana padahal nggak ada yang namanya Susi air waktu itu nah lalu Bu Susi karena ditanya dan diminta terus untuk apa namanya untuk bantuin itu akhirnya diuruslah izin untuk menjadi maskapai jadi maskapai di beberapa rilis Bu Susi menyampaikan seandainya nggak ada tsunami di Aceh maka tidak akan ada yang namanya Susi air nah maka ambil ini sebagai peluang teman-teman pandemi bukan masalah pandemi ini bagi saya adalah berkah kenapa kita jadi punya restart kita jadi punya start yang sama dengan pemain-pemain besar yang kecil kayak kita punya kesempatan yang sama dengan yang gede pit sahat aja mulai lagi dari kaki limaan maka kita jangan minder ayo kita mulai sekarang ayo kita bangkit kenapa opportunity dan peluang itu sangat besar di sana kalau nggak kita ambil ya nanti pasti akan diambil sama pemain-pemain gede seperti ya tadi kok saya sebutkan kayak ya apa namanya pit sahat dan yang lainnya maka milikilah semangat untuk bangkit ayo kita melejit sampai ketemu lagi terima kasih teman-teman semua kita sambung lagi komunikasi di media-media yang lain bisa di Facebook bisa di Instagram WhatsApp dan yang lainnya makasih teman-teman semua semoga ada manfaat dari pertemuan kita hari ini saya mohon maaf apabila salah kata semoga teman-teman bisnisnya tumbuh bangkit bisa buka ratusan cabang di seluruh Indonesia membawa manfaat buat banyak orang makasih semuanya teman-teman Pak Rektor makasih juga hari ini sudah dikasih kesempatan bisa berbagi dengan teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati